Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpah, Rabu 11 Januari meresmikan penggunaan Gedung Baru Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jalan Esparman Slipi. Selain itu, secara simbolis Ketua MA juga meresmikan 35 kantor pengadilan umum maupun agama di seluruh Indonesia. Sebanyak 9 gedung baru diresmikan dengan anggaran total Rp146 miliar, sementara 26 pengadilan agama yang ikut diresmikan menelan dana Rp135 miliar. Harifin mengatakan, masyarakat saat ini semakin kritis terhadap keberadaan peradilan, sehingga hakim juga harus peka dengan kritikan masyarakat terkait masalah hukum. Jangan sampai ada hakim tertangkap tangan menerima suap, karena ini sangat menjatuhkan matabat peradilan. Ketua MA berharap gedung-gedung yang baru diresmikan dapat digunakan untuk melayani masyarakat yang sedang mencari keadilan. Dari Jakarta Barat, Adin Widodo, Postkota TV melaporkan.